Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi balik lagi di channel teknologi senada apa kabar teman-teman hari ini Oke kali ini dalam pertemuan di konten kedua basic machine course mekanik alat berat kita akan membahas silinder atau attachment pada hidrolik sistem hidrolik silinder itu dibagi dalam dua jenis yaitu ada single acting dan double acting untuk single acting jadi dengan jenis single acting ini pada prinsipnya terlihat apa namanya jadi dia menggunakan housing dengan root saja jadi dengan presa untuk extendnya dia dengan satu preser aja untuk baliknya akan menggunakan beban itu sendiri itu yang dimaksud single acting biasanya aplikasinya di unit for clip ini sering dipakai di unit tersebut kemudian untuk double acting jadi dengan jenis double acting ini contoh pemakaiannya ya yang sering dipakai di unit-unit alat berat seperti esopator motor digressor jam trot dan lain sebagainya dia extend dan sistemnya menggunakan dua preser saat ketika satu sisi bottom mendapat krester berarti sisi edge nya dia akan menjadi return begitu juga sebaliknya Pak Yono selamat pagi Pak Yono hari ini mau menunjukkan bagaimana cara resiling untuk finger hoist ya untuk dinding hoist kita resiling terus disini kita bisa lihat komponen-komponennya ada kitnya kit untuk silkitnya finger hoist ya kita kan Oh ini ada yang seperti teflon dan sini berguna untuk pelapis antara dinding jari silinder dengan koneknya yang ada di dalam konek sendiri terus disini ada kita bisa silinder yang nanti sebagai pengikatnya pengikat antara single acting nya root dan second kita bisa lihat yang di dalam koneknya kita bisa lihat video selanjutnya kita bisa lihat video selanjutnya untuk bagian-bagian dari konek silinder itu tersebut ya ini yang lagi dipegang ini namanya root 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 second root untuk root yang paling besar kemudian disitu disitu nah ini ini untuk silinder di HD 785 dia menggunakan teleskop jadi memanjang di dua kali dua kali apa dua kali ini menggunakan 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 kebocoran pada sisi bottomnya ini untuk apa head jadi headnya untuk silinder itu itu memiliki bagian-bagian bagian-bagian hasil jadi banyak macam silinder jadi mulai dari busing ini untuk busingnya busing head kemudian ada namanya you packing atau usil dia seperti berbentuk U jadi untuk penyekat pada root tersebut ketika mendapatkan pressure oli dia akan lebih menyekat ke kemudian 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 dibalik sini di paling bawah ini ada namanya jasil nah ini ini setelah you packing disini ada buffering nah disini namanya buffering ini ini buffering kemudian di paling luar ini ada jasil kenapa dibu-dua dibu-dua jasil 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 itu yang debu ya jadi dia untuk menyekat debu yang dari luar agar ketika root memendek iya debu tidak masuk ke dalam silinder itu mungkin itu setilas tentang hoi silinder di basic machine park kita hari ini semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe like and comment saya atau teman-teman saya lebih berkembang lagi jangan lupa tencum hari ini jangan lupa bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi